Komisi Pemilihan Umum menjelaskan mekanisme jika muncul indikasi kecurangan pemilu 2024. Respon KPU setelah mencuat pernyataan pemirsa mengenai Ketua Umum PDI Perjuangan jika saat ini telah terjadi kecurangan pemilu. Komisi Pemilihan Umum merespon wacana munculnya kecurangan pemilu yang mulai terjadi. Ketua KPU Hasim Asyari mengatakan masalah kecurangan pemilu telah diatur mekanismenya untuk ditangani oleh Bawaslu. Sekiranya ada indikasi dugaan pelanggaran saya kira secara mekanisme dan kelembagaan sudah diatur di Bawaslu. Disiapkan lembaga Bawaslu apabila kemudian ada pihak-pihak yang menengarai ada indikasi dugaan pelanggaran pemilu. Jadi laporannya dan segala macam mekanismenya diatur dan juga yang menangani adalah teman-teman di Bawaslu. Di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, posisi KPU itu selalu terlapor di Bawaslu, termohon di Bawaslu, teradu di DKPP, tergugat di PT UN, di Mahkamah Agung, dan juga termohon nanti sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah menjadi bagian dari risiko pekerjaan KPU, kalau kemudian diadukan ke DKPP, kalau dilaporkan ke Bawaslu. Sebelumnya, pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri jadi sorotan. Megawati mengatakan saat ini kecurangan pemilu mulai terjadi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Dalam pidato politiknya hari Minggu, Megawati juga menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi dan mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan atas pelanggaran etik Hakim MK. Dari Jakarta, Imam Fajar, Judedi Sehfudin, TV One mengabarkan.